Intro Menteri Pertanian mengakui ada permasalahan krusial dalam distribusi beras yang membuat harga akhir-akhir ini tidak terkendali. Untuk itu, Menteri Pertanian menegaskan akan ada sanksi tegas bagi mafia distribusi beras. Menteri Pertanian di Kabinet Kerja Amran Sulaiman saat mengediri acara koordinasi target dan realisasi tanam serta panen dalam mendukung suasembada padi, jagung, dan kedelai di Markas Komando Distrik Militer Surakarta. Kegiatan ini diadiri oleh TNI dan Jajaran Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa kondisi harga beras yang naik hingga tembus angka Rp12.000 per kilonya saat ini tidak diikuti dengan kenaikan harga gabah kering di tingkat petani yang masih di kisaran Rp4.600. Menurut Amran, apabila dengan harga beras di pasaran Rp12.000, seharusnya harga gabah naik di kisaran Rp9.000. Amran pun melanjutkan bahwa kenaikan harga beras saat ini bisa terjadi karena ada masalah di sektor distribusi. Menteri Pertanian menegaskan akan melindak tegas dengan memberikan hukuman berat kepada mafia yang mempermainkan harga di tingkat distribusi beras dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Sebab tindakan tersebut sangat-sangat merugikan masyarakat luas. Kalau harga gabah Rp4.700.000, mestinya berasnya berapa? Rp6.700.000. Benar gak dicukul. Kalau harganya beras Rp12.000.000 kita balik, berarti harga gabahnya mestinya Rp9.000.000 kan? Iya. Menanyakan saya, dimana? Mas Ola. Mas Ola adalah di sirusnya. Sementara itu, kenaikan harga beras akhir-akhir ini membuat Komisi 6 DPR RI memberikan perhatian khusus. Menurut Arya Bima, ada kecenderungan permainan kartel. Distribusi beras sekarang menjadi konsentrasi pengawasan. Jangan sampai antara supply dan demand yang sebenarnya mencukupi karena faktor kartelisasi yang terjadi di kalangan para pedagang mengakibatkan kerugian konsumen dengan naiknya harga beras yang tinggi. Produksi beras Indonesia saat ini dapat untuk mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, bersama dengan Bulog dan Kementerian Perdagangan, DPR akan merunut persoalan ini. Sehingga dapat menemukan pokok persoalan yang mengakibatkan harga beras naik. Ada kecenderungan permainan kartel distribusi beras itu sekarang menjadi stretching pengawasan. Jangan sampai antara supply dan demand yang sebenarnya mencukupi karena faktor kartelisasi yang terjadi di kalangan para pedagang itu berakibat pada kerugian konsumen dengan naiknya harga beras yang tinggi. Sementara itu untuk meringankan beban masyarakat, Bulog melakukan operasi pasar dengan metode langsung ke konsumen atau tidak lewat pedagang. Uji coba yang dilakukan di Jakarta, Bulog langsung buka lapak di tingkat kelurahan bahkan RT dan RW. Karena beberapa kali Bulog melakukan operasi pasar, itu beras-beras Bulog tidak dibunculkan sebagai beras yang dapat memberikan harga yang tidak tinggi. Tetapi menjadi beras oprosan di kalangan pedagang. Hampir dua pakan ini harga beras memang merangkak naik. Di pasar tradisional kota Surakarta, harga beras mengalami kenaikan rata-rata seribu rupiah. Mahalnya harga beras memang harus dicermati oleh semua pihak. Jika memang terbukti ada permainan, harus segera ditindak atau bila ada masalah, dalam distribusi harus segera diatasi. Denyut kota, segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.